1, 2, 3, wow 1, 2, 3, wow Wow, wow, wow Nabrak, nabrak Nguling, ya Yo, what's up guys Halo semuanya, balik lagi bersama aku Chandra Saleh, ya Oke, jadi di video kali ini kita akan melakukan hal gendeng, ya Hal gila Eh, gila is Crazy and Is a majenun and Waterpark Apa ini Crash Gear Moon Toys Thomas Bebek Untuk apa bebek disini Dan Apa ini Dinamo Saiton Ya oke, jadi di video kali ini seperti yang ada di judul ya Kita akan melakukan percobaan atau eksperimen ya Kita akan Memasang Dinamo Saiton Kedalam Kereta set mainan Seharga 25 ribuan atau berapa ya Dan ini Keretanya disponsori oleh Moon Toys Jika kalian mau beli kereta ini Kalian bisa Cek link di deskripsi di bawah, oke Dan Dinamo Saitonnya sendiri ini Disupport oleh yang punya Crash Gear ini ya Tidak perlu aku sebutkan namanya Mungkin kalian juga tahu Ya oke, jadi yang pertama-tama Kita akan Meng-unboxing dulu ya Set mainan harga 25 ribuan Ini ya Kita unboxing dulu Ya, sudah kita keluarkan dari kotaknya Oke Oke ya, jadi di dalam sini ada Tiga buah kereta ya Yang pertama ada Kereta utama ya Disini sudah ada Dinamo-nya Dinamo standar dan juga Kedua gerbong Lalu kemudian yang pasti ada relnya ya Dan disini ada Berapa ini Satu, dua, tiga, empat ya Ada Empat rel melengkung dan Berapa ya rel lurusnya Kita lihat dulu Empat rel lurus ya Jadi disini sudah ada Satu set rel Ada Delapan biji ya Ya oke, jadi sekarang kita akan mencoba Kereta utama ini ya Kita akan mencoba memasang Menggunakan baterai Standar ya Dengan dinamo standar Kita buka dulu Bodinya Ya, kita pasang Baterainya Dan kita lihat dulu Jalannya Anjay Kalian bisa dengar Suara mesinnya Ya, seperti ini Kita pasang Tutup bodinya Oke, dan sekarang kita akan mencoba Untuk menjalankannya Di lintasan ya Sudah saya pasang Di lintasan bulat Oke, menuju ke lokasi Ya oke pemirsa Jadi ini adalah Kereta di dalam lintasan Yang sudah saya pasang bulat ya Ini set rel Yang sudah saya bulat Dan sekarang kita akan mencoba Untuk menjalankannya ya Ini menggunakan Baterai dan dinamo standar Oke Let's go Oke, jalannya Lumayan sih ya Yuk kita stop dulu Oke ya Sekarang kita akan mencoba Memasang Gandengannya ya Kita akan memasang Gerpong-gerpong Di dalam Kereta ini ya Ya, namanya juga kereta Pasti ada gandengannya lah ya Emangnya kalian Jomblo Gak punya gandengan Ya oke Disini sudah saya pasang Gerpong ya Jadi disini sudah ada Bodi utama Dan kedua gerpong Oke Kita coba dulu Jalannya Oke Lumayan Banter juga ya Lumayan kenceng Jalannya Ini menggunakan Baterai dan dinamo standar ya Hmm, baiklah Oke Sekarang kita akan mencoba Untuk mengganti Dinamonya Oke Kembali ke studio Ya oke Jadi baru saja kita Mencoba Kereta Di dalam lintasan Dengan dinamo Dan baterai standar ya Dan sekarang saya akan Mencoba untuk Mengganti Baterai dan dinamonya Yang pertama-tama ya Kita harus membongkar Dulu Keretanya Oke Kita lepas dulu Baterainya Lalu kita Bongkar ya Jadi di dalam Kereta ini Ada dinamonya Ya Ini dinamo standar Bisa kalian lihat Ini dinamonya Dinamo standar ya Oke Dan sekarang Saya akan mencoba Untuk memasang Dinamo Ini ya Dinamo Saiton ya Persaiton Dengan aturan Alna ini Anaknya orang kaya Ya Gak gitu juga Oke Dan bisa kita lihat Di sini ada Lobang bergambar Bintang Dan di dalam sini Lilitannya berwarna Apa ini Merah ya Oke Dan sudah Saya pasang Gear Khusus Untuk kereta Oke Jadi ini Kita akan memasangnya Di dalam Bodi kereta utama ya Dan kita pasang dulu Baterainya ya Kita coba Bunyinya Seperti apa Wajai Ini kelihatannya Kenceng ya Oke Jadi sekarang Kita akan mencoba Untuk Menjalankannya Di lintasan Sebelumnya Kita pasang dulu Totoknya Oke Dan ya Sudah kita pasang Totoknya Dan sekarang Kita akan Mencobanya Di lintasan Oke Menuju Ke tempat Lintasan Iya oke Sekarang kita Sudah ada Di lokasi ya Jadi sekarang Kita akan Mencobanya dulu Tanpa gerbong Wanjir Suaranya Lumet Deni Ya kita Taruh dulu Weh Gak tepak Oke Loh Loh Gak bisa Overpower Anjay Kita coba Dulu pasang Sama gerbong Iya oke Jadi sekarang Sudah saya pasang Gerbong Oke Kita coba dulu Semoga Gak Overpower Semoga Gak Keluar lintasan Ya Oke Jalan Oke Gerbongnya Terjatuh Satu Oke Ditabrak Oke Oke Anjay Barbar Oke Dinamo Setan Memang Barbar Ya Persetan Ambe Wong Soge Aku Ini Overpower Kita Akan Coba Bikin Lintasan Yang Lebih Panjang Oke Sekoy Kita Bangun Dulu Lintasannya Oke Adik Adik Jadi Sudah Kita Pasang Lintasan Yang Lebih Panjang Benar Sekali Oke Dan Sekarang Kita Akan Mencoba Untuk Menjalankan Set Kereta Ini Kita Agak Munduran Sedikit Oke Kita Hidupan Dulu Kita Kita Nyalakan Yuk Satu Sebentar Ini Nyatol Oke Satu Dua Tiga Wow Jatuh Hmm Jatuh ya Ya Jatuh Sekarang kita Akan Mencoba Lagi ya Percobaan Kedua Oh Jalan Oh Ternyata Gandengannya Yang Goleng Oke Kita Akan Mencoba Lagi Oke Ya Percobaan Ketiga Oke Jalan Weh Masuk Masuk Njir Banter Njir Iya Ternyata Ternyata Yang Goleng Adalah Gandengannya Mungkin Ini Ibarat Pacar Terkadang Pacar Itu Membebani Jadi Kita Lepas Saja Gandengannya He Dan Setelah Pacar Dilepas Akan Menjadi Mantan Selamat Tinggal Mantan Oke Kita Akan Mencoba Kereta Ini Berjalan Sendirian Aja Jadi Kereta Ini Jomlo Kita Jalankan Sendirian Kita Lihat Tuh Dua Tiga Wow Ternyata Lebih Overpower Gandengnya Overpower Anjay Ternyata Pacar itu Penting Untuk Mengimbangi Perjalanan Jadi Ini Terlalu Overpower Jika Sendirian Oh Ternyata Enggak Kita Lihat Aja Tuh Kan Ini Pasti Overpower Ini Ya Overpower Ini Mungkin Kita Tidak Perlu Menggunakan Set Lintasan Ya Mungkin Kita Coba Untuk Menjalankannya Di Lintasan Bebas Ya Jadi Kita Tidak Perlu Menggunakan Rel Tapi Kita Jalankan Di Dalam Di Di Atas Lantai Oke Yuk Kita Pasang Dulu Keretanya Ya Oke Adik-adik Sudah Kita Pasang Ya Dan Sekarang Kita Akan Menjalankannya Di Lintasan Bebas Tanpa Rel Oke Satu Dua Tiga Kalau Enggak Jalan Kita Pancing Dulu Oke Muter Kita Coba Satu Dua Tiga Wow Wow Nabrak Nabrak Nguling Ya Nguling Ternyata Jalannya Miring Nggak Karu-karuan Kalau Nggak Pakai Rel Kita Coba Single Jalannya Gimana Satu Dua Tiga Ya Miring Lagi Jadi Aku Rasa Ini Kecepatannya Sangat Cepat Jadi Jika Dilewatkan Rel Yang Melengkung Seperti Ini Mungkin Ini Terlalu Kenceng Jadi Ininya Nggak Seberapa Tinggi Jadi Mungkin Ini Kesandung Gitu Ya Kesandung Gini Nggak Seberapa Tinggi Kalian Bisa Lihat Ada Pembatas Di Pinggir Pinggir Ini Bisa Dilewati Ban Seperti Ini Jadi Kesandung Langsung Keluar Lintasan Mungkin Next Kita Akan Mencoba Bereksperimen Lagi Menggunakan Mainan Mainan Seperti Ini Oke Dan Sekian Dulu Video Kali Ini Jadi Jangan Lupa Untuk Like Jika Kalian Suka Dan Tolong Tulis Komen Di Bawah Kita Mau Bikin Eksperimen Atau Review Mainan Apalagi Komen Aja Di Bawah Oke Oke Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Untuk Video Berikutnya Oke Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Salam Unyu Unyu Wuuu Mering Nabra Muah Anjay Par Par Oke Dadah